Ya tadi saya bilang kan, kalau kita hoki, kita berbaik-baik, pasti semesta mendukung kan? Ya berarti segala halnya yang susah menjadi gampang. Yaitu kan selalu memvisualisasikan sesuatu buat itu sampai benar-benar nyata gitu loh. Kita nggak punya niat jelek, selalu niat baik. Apapun itu, dia mau nipu nggak nipu, kita niat baik dulu lah. Nah, balik lagi ke Bilar nih. Awalnya kami ngomongin dengan Bilar ya, berarti sedekat itu ya hubungan dengan Bilar. Sejak kapan bisa sampai sedekat itu? Uh, saya lama banget tuh. Awalnya itu memang dia lumayan terkenal. Tapi waktu itu saya pertama kali ketemu kakak itu di Restoran Heaven, sama Hussein kan? Oke. Jadi itu, kita ngobrol-ngobrol, waktu itu mau bikin bisnis kan? Tapi nggak kejadian. Tapi Bilar waktu itu keluar dari kafe, nggak ada yang foto. Coba sekarang. Dulu belum banyak yang kenal ya? Terkenal sih, tapi nggak sampai sekarang. Kalau dulu keluar dari kafe, mana ada yang foto. Coba sekarang. Waduh, udah kayak, kemana aja dikejar. Iya. Tapi dia orang yang kuat lah maksudnya, yang rajin sih. Hmm. Memang passionnya di entertain kali ya. Iya, betul-betul. Dan mungkin punya kebesaran hati juga ya. Makanya yang tadi kau bahas bilang, mau naik turun seapapun ya tetep aja pasti bisa naik lagi. Kenar sama papanya, sama mamanya, sama kakaknya, abangnya. Hmm. Sekarang sering main ke rumah kakak juga. Iya. Segitu dekatnya sampai-sampai pas lagi nikah kemarin, memberikan hadiah yang super sangat spesial. Sebuah mobil Alphard. Nggak, jadi waktu itu kan pikir kan, saya juga ada bisnis sama kakak kan. Iya. Terus kakak waktu itu ngomong, ayo, masa kakak sendiri nggak ngasih apa-apa kan. Waktu itu kan saya mau ngasih souvenir gitu loh. Tapi kalau pikir-pikir sama diskusi sama kakak Ipar saya kan. Kalau souvenir mungkin setelah nikah, lupa kan. Iya kan, tapi kan kita juga ada bisnis-bisnis lainnya juga ke depan kan, yaudah kasih Alphard supaya semua hidup inget gitu. Hmm. Apalagi plat nomornya kan Leslar. Iya. Susah loh katanya nyarinya. Nyarinya, nyarinya susah tapi saya dipermudah saya dalam waktu tiga hari udah dapet mobilnya, udah dapet plat nomornya. Oke. Padahal mobilnya itu susah sekali carinya, karena mobil itu tipe Alphard yang paling mahal. Iya, iya. Dan kita cari nggak. Karena maunya warna ini, warna ini. Warna putih ya. Itu warna putih awalnya warna coklat, kita stikerin jadi putih. Tapi sekarang dicat warna putih. Oke. Oke. Tapi ternyata akhirnya dipermudah. Iya, dipermudah semua. Dan akhirnya bisa. Dan menjadi kardio spesial yang indah. Tapi yang belum jodoh waktu itu ya, habis itu saya nggak bisa hadir. Karena waktu itu kan saya di Bali nih, awalnya mau hadir. Tapi anak saya yang cewek, mau milih Bilar atau Mimi. Ada yang bisa ngomong saya. Akhirnya kita di Bali extend kan. Nggak bisa ketemu. Setiap kali saya ke Bali, masih nggak pas acaranya kakak gitu loh. Jadi selama bruntetan tuh saya cuma hadir yang di acara bujang aja. Oke. Iya. Dan selalu saya ada di Bali. Selalu waktunya nggak pas. Tapi nggak apa-apa. Saya yakin pasti yang lebih penting adalah kehadiran di hatinya. Yes. Bukan kehadiran di acaranya. Benar. Iya. Kalau dari cerita Kobas ya, sekarang kan tuh kayaknya banyak banget hal-hal yang dimudahkan di hidupnya Kobas. Ya kayak tadi, misalnya abis ditipu orang dalam waktu 1-2 bulan ternyata udah balik 2 kali lipat. Kayak tadi misalnya dari hal yang simple aja gitu. Dipertemukan dengan orang-orang yang ternyata juga dalam tanda kutip hoki dan membawa berkah dan akhirnya sama-sama berlimpah. Bahkan kalau misalnya mau nyari mobil aja yang tadinya pelatnya agak susah, eh ternyata tiba-tiba jadi di permuda. Jadi kalau menurut Kobas itu, kira-kira itu takdir, nasib, atau memang apa? Menurut saya karena kita selalu berdoa ya, tiap pagi saya juga berdoa. Tapi kan saya berdoa juga nggak pernah minta aneh-aneh sama Tuhan lah. Kita berdoanya juga tulus. Terus kita juga nggak pernah berbuat sesuatu yang jahat sama orang. Saya yakin semua orang kalau lakuin yang sama, kita nggak punya niat jelek, selalu niat baik. Apapun itu, dia mau nipu nggak nipu, kita niat baik dulu lah. Tapi setelah itu memang orang itu nggak baik, yaudah kita nggak usah berteman. Nah dengan cara itu mungkin kalau orang ngomong kan, saya baca buku Secret tuh. Oh ya, Love Attraction ya. Jadi auranya mungkin dari semesta juga mendukung gitu. Saya baru kemarin tuh yang penting kayak Raja Travel. Itu momennya kan saya mau bikin travel udah lama. Cuma momen kemarin tuh saya nggak cepet loh. Saya ngajak teman saya, teman saya bisa saya ketemuin. Terus ada bila, udah, saya sponsoring kakak aja lah. Dalam 10 hari kita 80 ribu follower dan centang biru. Dalam momen cuma 10 hari. Oke. Dan saat ini kita buka udah dua grup yang daftar. Udah bisa jalan. Saya juga nggak tahu rahasianya kenapa, gimana. Tapi ada aja momen itu saya selalu masuk pas. Oke. Kenapa travel? Karena kan justru di tangga-tangga pandemi ini travel yang sangat berdampak. Sedangkan kan pandemi ini ya walaupun sudah membaik tapi kan nggak guarantee gitu. Belum bener-bener over. Tapi analisa saya kan seperti ini. Jadi kalau kita kan lihat kan semua di Indonesia kan udah vaksin semua kan. Jadi waktu itu dua tahun yang lalu, kalau saya pelajarin kan. Berarti kalau bisnis travel itu kan pasti ada yang besar, ada yang besar kan. Selama pandemi itu kan mereka jadi sama. Oke. Ya dong. Di normalize lagi ya. Di normalize semua kan. Berarti bisnis itu akan mulai dari nol lagi. Menurut saya. Menurut pendapat saya. Nah. Kita bikin travel itu dari database kan banyak juga karyawan non-travel itu keluar kan. Secara database mungkin kita nggak menang lah lawan yang gede. Ya tau. Tapi secara yang kecil-kecil kita sama. Tapi kan kalau misalnya dengan ik yang udah terkenal. Saya kalanya cuma di branding. Kalau misalnya contoh kita di acara expo. Orang pasti datangnya ke ik dulu. Ya. Tapi kalau brandingnya sama. Orang udah pada tahu semua. Itu akan lebih gampang kan. Database gampang lah. Kita rekrut orang yang udah keluar. Kita udah punya database. Ya. Jadi makanya saya branding dulu. Supaya levelnya sama. Setelah itu kita mulai sama-sama sistemnya. Itu kan tinggal kita bersaing secara, secara sistem kan. Bisa lihat lah Bu Melah. Kalau yang di travel itu yang centang biru cuma panorama, bayu buwana sama saya. Lainnya nggak ada centang biru. Ya. Jadi secara level branding saya sama. Kalau di Google Trend bisa lihat. Hampir semua orang DKI udah tahu raja travel. Hmm. Nah. Saya lihat ke depan. Ini kan kenapa saya mulai momen sekarang. Hampir semua sekarang travel udah buka semua. Ya. Udah mulai lagi ya. Kenapakah kita nggak coba. Ya. Gitu loh. Kan momen itu nggak terulang dua kali. Betul. Gitu. Jadi saya coba. Dengan teman saya yang lama itu. Kita bikin gitu. Ya memang kadang-kadang harus berani mengambil resiko ya. Kadang-kadang kalau kita bertanding nggak dijamin menang. Tapi kalau kita nggak bertanding ya udah pasti kalah. Ya kan. Kalau kita nggak bertanding itu kan berarti nggak pernah tahu musuh kita. Nggak pernah tahu. Kita menang apa nggak. Hebat seperti apa kita kan. Iya. Betul. Jika bertanding kalau kita kalah berarti kurangnya ini kita berbaikin. Benar-benar. Apalagi seperti yang tadi Kobas bilang. Ya. Dengan adanya pandemi ini ya benar sih menetralize, menormalize lagi gitu. Jadi yang tadinya pemain-pemain besar ya sekarang terpaksa ya harus mulai lagi kan dari awal. Kalau sekarang kan branding sama. Tinggal sekarang secara database, secara sales, secara sistem. Apakah kita lebih bagus dari mereka itu aja sih. Iya. Tapi itu satu hal yang saya suka dari Kobas sih. Selalu optimis. Selalu penuh harapan. Kalau tadi Kobas bilang hoki ya. Tapi sebenarnya saya ingat Kobas juga pernah sharing bahwa hoki itu adalah ketika kita selaras dengan semesta. Iya. Itu maksudnya gimana? Ya tadi saya bilang kan kalau kita hoki, kita berbaik-baik pasti semesta mendukung kan. Ya berarti segala halnya yang susah menjadi gampang. Nah termasuk tapi orang banyak lihat kan saya oh sukses di sini. Padahal saya kemarin juga gagal. Saya waktu itu bikin startup juga gagal. Saya gagal rugi hampir 3 miliar. Oh. Bikin startup apa? Jadi waktu itu ada teman datang ke saya mau bikin satu startup itu mengumpulkan semua IP. IP itu kayak gini. Terus kita, IP itu kita sebagai portal. Kita kalau orang ada butuh kita menjabatani. Ternyata selama setahun rugi bayar gaji. Hmm. Dan startupnya juga nggak jadi-jadi. Hmm. Tetap aja rugi gitu. Hmm. Nah jadi nggak semua hal itu untung gitu. Oke. Ya kan pasti ada ruginya juga. Tapi biasa kalau saya selalu yakin semua kesempatan biasa tuh saya lihat. Kalau memang cocok saya feeling saya ambil. Mungkin dari 10 kesempatan. 9 gagal. Satunya tuh bisa mengganti 9 gagal gitu. Saya selalu yakin itu. Yang satu itu sudah cukup ya untuk membayar. Sudah cukup untuk mengganti kerugian itu semua. Oke. Tapi dari mana Klobas bisa tahu. Untuk mengambil sikap dan menentukan. Bahwa yang ini memang gagal. Yuk kita coba lagi yuk. Kita coba lagi ganti strategi. Sama yang ini udah gagal yuk. Udah deh kita berhenti aja. Itu kadang-kadang mungkin jam terbang ya. Karena sering ketemu orang. Sering lihat sesuatu. Jadi feeling. Jadi kalau orang ngomong apa ya. Alam bahasa dari saya udah ngomong. Ini janganlah. Oh ini lu ambil dong. Itu aja sih. Oke. Mungkin karena sering meditasi itu pengaruh sekali. Iya. Jadi kalau sering meditasi tuh kadang-kadang ada sesuatu yang. Kadang-kadang contoh misalnya punya masalah nih ya. Udah jalan buntu. Tiba-tiba ada orang yang datang bantuin kita. Dan itu selesai semua. Hmm. Itu aja. Saya sering banget kayak gitu. Sampai hari ini masih meditasi. Sampai. Kalau sekarang. Berapa hari ini karena. Malemnya sering pulang malem. Jadi pagi doang. Pagi paling tiga sepuluh menit doang. Kalau dulu kan. Pagi bisa sampai. Tiga puluh menit. Malem tiga puluh menit. Iya. Seperti apa rutinitas meditasinya kok Bas? Saya meditasi pake yang diajarin sama yang gini. Terus. Ini fokus disini aja. Itu ada namanya pelatihannya sih. Kemarin aku ikut. Cikung gitu kayak Cikung. Circulation of Ki by Budiman. Saya waktu itu ikut. Oke. Dan itu dilakukan setiap hari? Setiap hari. Pagi pagi dan. Kalau biasa. Kalau siang. Makan siang saya lima menit gitu. Oke. Dan terus saya tutup. Saya meditasi. Iya. Cuma lagi ini sering sipuk. Terus sering minum whisky. Jadi berkurang meditasinya. Iya. Tapi itu membantu sih. Maksudnya ada banyak orang. Termasuk saya pun juga. Maksudnya di tengah-tengah pandemi ini kan. Memang bukan hal yang mudah ya. Kadang-kadang kita butuh wisdom. Kadang-kadang ada banyak hal yang mungkin. Kita tahu strateginya. Karena mungkin dulu kita udah punya pengalaman. Tapi ada banyak keputusan yang harus kita ambil. Dan kadang-kadang kita sendiri nggak tahu nih. Bener nggak ya. Iya. Ini tepat nggak ya. Gitu. Nanti dampaknya apa. Jadi kadang-kadang memang seringkali. Dengan kita have quiet time. Personal time. Meditasi. Saat tedu. Intinya. Apa ya. Menenangkan hati dan pikiran. Lebih tenang tuh lebih. Lebih terbuka. Dan lebih banyak jalan yang terbuka. Dan akhirnya lebih banyak ide yang terbuka juga. Iya. Oke. Tadi Kok Bas ngeliat tentang ini. Ini menarik nih. Ini apa nih? Ini sosok saya nih. Oke. Jadi saya tuh kan selalu memvisualisasikan sesuatu. Kan ada baca buku juga kan. Iya. Kalau kamu memisual sesuatu. Buat itu sampai benar-benar nyata gitu loh. Jadi kalau saya dulu punya keinginan. Oh saya mau punya rumah kayak gini. Mobil saya ini. Kalau orangnya biasanya kan digambar tuh. Iya. Kalau saya tiap pagi. Setelah meditasi. Terus saya pakai waktu satu dua menit tuh. Nah ini saya kayak begini ini. Saya tiap hari ulang. Visualisasi. Iya visualisasi kan. Nah. Waktu itu temen saya yang tadi ngajak startup itu. Datang ke saya. Dia tuh sering bikin komik. Ya akhirnya ya udahlah. Visualisasi saya udah gak mimpi lagi. Dalam bentuk komik gitu. Jadi saya bikin komik. Keluarlah like man ini. Oke. Nah like man ini saya. Oke. Jadi apa yang saya pinginkan udah ada di komik itu. Oh ada komik ya? Iya ada komiknya. Oh oke. Jadi like man itu bisa saya pingin private jet gitu. Jadi like man udah punya private jet gitu loh. Wow. Terus kita mau berbuat baik sama orang. Jadi like man ini sering bagi-bagi sama orang-orang gitu. Oh. Berarti ada komik sirisnya. Ada di webtoon. Light man ya? Sekarang udah sampai dua session udah. Sekarang session yang Avenger. Avenger nya kita pakai nama Ultimate. Oke. Wah menarik nih. Harus bisa dicari nih berarti. Di webtoon ada namanya light man. Light man. Oke. Tapi sebelumnya saya udah bikin juga namanya yang air robot juga. Oke. Dan ini berarti ini menggambarkan sosok kobas berarti ya? Ya itu kan ada tuh. Iya. Terus saya suka light man kan. Kalau di bukunya Agung Webel itu ada kan. Kita harus cerah. Oke. Gak boleh matiin kegelapan kan. Terus lilin ya. Jadi makanya jadinya light man. Oh. Oke. Oke. Pria yang membawa cahaya. Ini tangan sebelah kiri. Hand to help. Untuk membantu. Untuk keadilan. Oke. Ini yang gambar. Ini kustomize. Saya merayunya susah. Sinoval Abansar. Oke. Seleggram juga pelukis muda. Wow. Jadi saya merayu dia tuh hampir 3 bulan untuk bikin kustomize ini. Biasanya dia gak mau. Dia harus baca komiknya dulu. Kemudian mau gitu. Iya, iya, iya. Nice, nice. Ini apa? 100%? Oh ini sabuknya. Apa nih? 100% pure. 100% pure. Apa itu tadi? Gila ya? Atau apa? Gagak. Gagak. Oh iya gagak kali. Oke. Tapi itu ya. I'm a man with big heart. Because I believe in good things. Percaya dengan hal-hal baik. Jadi saya punya lukisan beliau ini 3 bulan. Ini satu. Ada di bawah satu. Sama saya simpen satu. Oke. Wow. Luar biasa. Kenapa hahaha? Dia memang awalnya memang hahaha. Semua lukisan dia ada hahaha. Oh gitu? Oke. Sekarang sampai kayak gitu. Jadi kayak gitu juga sekarang. Oh, oke oke. That's nice. Terus saya kan suka bikin sesuatu. Makanya saya kan suka berbau samurai. Makanya sekarang yang episode ada satu session itu tentang Iron Samurai ini. Oke. Ini berarti ya? Iya, Iron Samurai. Sekarang yang ultimate. Gabungan antara yang sesuatu sesuatu itu jadi satu yang namanya ultimate. Hmm. Jadi ceritanya ngalahin monsternya itu. Kalau di Avengers itu kan ada tuh monsternya yang besar. Iya. Kalau saya monsternya COVID. Oh monsternya COVID. Tapi dalam bentuk cewek. Oh gitu. COVID-nya perempuan. Iya. Oke oke. Menarik. Ini bisa diakses nggak bisa dibaca? Bisa. Di webtoon. Oh oke. Tinggal download webtoon terus cari like man. Bisa dilihat ya dicari disana. Webtoon kan isinya komik-komik kanvasan gitu loh. Iya. Saya dikolain di Perth. 6 bulan. Dalam waktu 5 bulan duit habis semua. Kuliah juga 9 tahun. Hampir drop off ternyata nggak drop off. Itu banyak temen yang lihat. Ah jangan temen sama Basuki. Udah miskin. Terima kasih. Terima kasih.